Halo semua, hari ini aku akan membuat jantungan kunci berbentuk baju adat Kalimantan Barat atau Dayak Dengan menggunakan kain flanel, berbagai macam warna, alat jahit, lem, gunting, dan juga pulpen Pertama-tama kalian pilih dulu bagian baju yang ingin kalian pakai, warnanya Oke sudah, aku akan menggambarnya terlebih dahulu polanya Kalian bisa ikuti polanya dan besarnya pun juga sesuai dengan yang kalian inginkan Untuk menggambarnya, kalian juga jangan terlalu terang Selamat menikmati Untuk pola yang akan aku pakai, seperti ini Lalu kalian bisa mulai gunting Jangan lupa, kalian membuat bagian depan dan bagian belakangnya Jadi, untuk memudahnya, kalian bisa lipat Lalu kalian bisa gunting secara bersama Jangan lupa, kalian bisa gunakan Jangan lupa, kalian bisa gunakan Oke, ini adalah pola baju Bagian pinggirnya, bagian dalamnya Sekarang aku akan membuat Pola untuk bagian Motifnya Untuk bagian motifnya, aku akan menggunakan warna yang berbeda Aku akan menggunakan warna yang lebih cerah Kalian bisa gambar terlebih dahulu Kalian bisa gambar terlebih dahulu polanya Dan sebelumnya, kalian juga harus mengukur bagian yang ingin ditempel Supaya tidak kebesaran atau kekecilan Kalian tandai terlebih dahulu Seperti ini Kalian bisa mulai gambar Untuk polanya Disini aku akan menggunakan pola baju Untuk Untuk cowok Untuk bagian Untuk laki-laki Baju laki-laki Baju adat laki-laki Ini nama baju adatnya adalah King Baba Biasanya baju ini Untuk Acara adat Atau acara hari besar lainnya Sampai jumpa di sini Tidak masalah Untuk bagian hitamnya ini Bagian yang Gambar ini Nanti kita akan balik Jadi kita akan menggunakan Sisi bagian belakangnya Biasanya Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini selamat menikmati seperti ini lalu kalian bisa lipat supaya kalian bisa bikin dua bagian akan memulai memotongnya selamat menikmati 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 kita ukur selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati 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 baik seperti ini contohnya nanti akan aku kasih lem untuk menempelnya dan aku jahit aku akan memulai melemnya kalian bisa pakai lem apapun disini aku akan memakai lem kertas menikmati dari panas 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 fav panas 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati baik sudah jadi sekarang aku akan tempelkan lalu aku akan jahit untuk bagian belakang dan depannya disini aku akan menggunakan warna hitam untuk menjahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapas supaya lebih padat aku akan melanjutkan menjahitnya sampai bawah oke untuk bagian pinggirnya sudah aku jahit semua sekarang aku akan memberikan gantungan untuk gantungan kuncinya dengan menggunakan benang, kalian juga bisa menggunakan benang yang lebih besar yang lebih tebal pertama-tama aku akan memulai menjahit bagian tengahnya kalian bisa taruh dimana saja sesuai yang kalian inginkan pertama-tama kalian harus memberikan jeda untuk gantungan kuncinya kira-kira 1 cm kalau kalian bisa langsung mau mulai menjahitnya selamat menikmati 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 Gantungan kunci kalian Di baju adat ini Selamat mencoba Sampai jumpa